bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat lagi terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya yaitu lili susanti di video kali ini saya akan membuat video terkait lanjutan video ini yang pertama di video sebelumnya saya sudah mengerjakan versi manual sampai dengan neraca saldo akhir di video kali ini saya sudah membuat data awal perusahaan sampai dengan daftar akun di aplikasi absc accounting sekarang ini adalah video bagian kedua, ini bagian pertama kita mulai pertama buka dulu aplikasinya klik open diingat diingat tempat penyimpanan file yang terakhir kita kerjakan misal saya disini ini cara membuka file yang sudah dikerjakan kita lanjut di video bagian kedua ini menggunakan komputer akutansi saya akan melanjutkan dengan meng-input daftar saldo piutang dan saldo hutang di video sebelumnya sampai yang ini untuk melihat video sebelumnya bisa dibaca di deskripsi video terkait link videonya dan link daftar akun untuk importnya sekarang saya akan mencoba dengan meng-input daftar saldo piutang yang totalnya piutang disini adalah 66.900.000 dan daftar saldo hutang dagangnya adalah 67.000.000 kita mulai untuk meng-input daftar saldo piutang dan hutang pada aplikasi ABC accounting versi 25 pertama kita ke menu cut file lalu kita ke cut list kita akan membuat namanya klik new di customer ini yang nama customer tinggal kita buat namanya tinggal kita salin disini kalau misalnya ada card id-nya kadang ada card id-nya 1, 2, 3 dibuat kalau nggak ada di skip kayak gini juga nggak masalah langsung bisa tersimpan ini sudah ada ya kita lanjut kita input sesuai data yang ada disini kita lanjut customer berikutnya namanya adalah Ude Usaha Jaya kita lanjut lagi bikin baru lalu toko sumber rejeki lalu kita buat baru lagi toko aneka elektronik jadi kalau membuat baru tidak harus di klik ok new gitu tidak langsung aja jadi kalau langsung dikerjakan apabila ada kesalahan tinggal di klik aja panahnya ini bisa di edit dan bisa di hapus delete ya itu cara untuk membuat nama customer-nya atau nama pelanggan-nya sekarang ini kan daftar saldo piutang berarti setelah membuat namanya kita meng-input saldo awalnya nah untuk input saldo awalnya kita klik menu setup tab balance dan customer balance disini letaknya ini adalah angka nih ada kalimatnya link receipt count balance artinya kita sudah nginput neraca saldo awal untuk akun count receivable sebesar 66.900.000 sekarang kita nginput saldo awalnya tinggal klik excel pilih customer-nya tinggal dipilih seperti ini kita bikin terminnya terminnya adalah 2 per 10 dan 30 oke 2 per 10 dan 30 invoice-nya kalau ada kita buat kalau nggak ada gimana kita skip kalau ada dibuat seperti ini saldo awalnya tanggal 15 September 2023 saldonya kita masukin 16.755.000 record kita lanjut lagi berikutnya kalau sudah kita input saldo awal disini total sales-nya sudah ada jadi makin kita isi makin ada dan nanti endingnya saldo nama customer ini pelanggan ini harus sama dengan total account receivable yang sudah kita input baru nggak ada selisihnya disini kita lanjut lagi sampai selesai terminnya diisi invoice-nya kita masukin ini nomor 26 tanggalnya tanggalnya adalah 25 angkanya 18.250.000 lanjut lagi ke toko sumber rejeki terminnya kita ganti ingiven diskon D10 BLS2 2 dan BLS2 32% tanggalnya 27 saldo awalnya 17.250.000 kita lanjut satu lagi termin kita ubah jadi 2 per 10 yang 30 tanggalnya adalah 30 ini nomornya adalah 30 saldonya 14.650.000 oke nah kalau ada ucapan seperti ini artinya sudah balance nih kalau misalnya ada kesalahan atau mau dilihat yang sudah di input ini kan udah dilihat nah kalau mau lihat lanjutannya misalnya benar gak sih saya sudah nginput nah ini kalau ada kalau saya nginput angka 16.750.000 ini salah ketik nah gimana cara memperbaikinya salah satunya adalah dengan klik transaksi jurnal kita lihat di sini di bagian sales atau di bagian all kalau mau memperbaiki tinggal klik panahnya lalu edit kalau mau dihapus tinggal edit delete itu caranya oke ini terkait daftar saldo pihutang kita lanjut lagi untuk daftar saldo hutang langkahnya sama di card file card list nah disini kita klik new card tipenya diubah menjadi supplier karena hutang itu adalah supplier kita masukkan namanya dulu lalu kita buat baru kita buat lagi nah kalau kita mau termin ini otomatis muncul saat terjadi apa namanya waktu saldo awal maupun di nanti di enter purchase kita bikin buying detail seperti ini kalau tadi kan COD otomatis nah biar nanti otomatis 2 per 10 N30 kita settingnya di sini seperti ini kita nanti lihat perbedaannya ya yang tadi pertama tidak ada settingannya yang kedua ada settingannya kita buat lagi yang ketiga juga kita buat settingannya ada jadi nanti ada nampak perbedaan kalau misalnya mau input terminnya otomatis tersedia sesuai yang kita buat seperti ini kita langsung input di setup balance supplier balance ini supplier balance ya 67 juta total yang dari input saldo awal kita klik add purchase pilih suppliernya atau ketik juga bisa pertama adalah global ini masih COD ya karena tadi kita terminya tidak kita setting di buying detail kita lihat nanti yang custom supplier berikutnya buying detail kan sudah kita ubah pasti terminnya otomatis sesuai dengan settingan kita lanjut dulu saldonya adalah 22.700.000 oke lanjut kalau mau enggak klik panah ini tinggal ketik aja namanya PT tunggal itu udah ada tinggal enter nah karena tadi di cut nya kita udah setting waktu bikin nama suppliernya kita setting buying detail nya 2 per 10 N30 jadi setiap muncul PT tunggal jaya itu akan muncul termin 2 per 10 N30 tidak perlu lagi kita ubah begitu itu bedanya kita lanjut ini kita buat nomornya kita buat tanggalnya tanggal 25 ini kalau misalnya enggak diisi juga enggak masalah dikosongin juga enggak apa-apa ya kalau terlewatkan tinggal oke satu lagi PT angle udah ada nih 2 per 10 N30 karena buying detail nya sudah kita setting lanjut tanggalnya 18 oke sudah sudah seimbang untuk melihatnya ada di transaksi jurnal bagian purchase ya apabila nanti tanggalnya salah mau diperbaiki tinggal klik aja panahnya memperbaiki tanggal kalau mau dihapus tinggal edit delete nah kalau membuat baru lagi tadi di set up balance supplier balance ini cara memperbaikinya nih dia yang sudah kita input ini video bagian kedua mengerjakan soal PDK Nia Jaya di dalam komputer akutansi menggunakan aplikasi abs accounting ini adalah video bagian kedua yaitu input saldo piutang dan saldo hutang demikian video kita kali ini nanti kita sambung lagi di video berikutnya untuk transaksi keuangannya terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati